Informasi berikutnya kapal TNI AL terbakar. Kapal Perang Republik Indonesia Teluk Hading 538 terbakar di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Sabtu lalu, Saudara. 119 prajuri TNI AL selamat dan berhasil dievakuasi. Inilah detik-detik proses evakuasi para kru dan penumpang kapal KRI Teluk Hading 538 yang terbakar di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 62 kru kapal dan 57 penumpang dibantu keluar dari kapal menggunakan perahu karet. Selain itu beberapa kapal yang melintas di sekitar TKP di antaranya MV Golden Ace dan MV Green Wave juga memberikan bantuan termasuk perahu para nelayan. Saat insiden kebakaran kapal tengah menjalankan operasi rutin TNI AL. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab peristiwa ini. Penyebab kebakaran sementara sedang kami laksanakan penyelidikan karena asap keluar dari belakang. Keluar dari belakang dan itu cukup tebal. Alhamdulillah karena kru kapal sering latihan untuk penyelamatan kapal, jadi proses untuk penyelamatan berjalan dengan cepat. Seluruh personel saat ini sudah dievakuasi ke Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara KRI Teluk Hading ditarik menuju daratan terdekat. Tim Liputan, Kompas TV